Karena orang itu kalau sudah imannya baik, amalannya baik, jadi seperti cahaya Kalau dia sudah jadi cahaya, maka sekitarnya jadi terang-benderang, sudah otomatis Maka Nabi itu setiap berangkat sholat subuh, beliau berdoa Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam mata saya Cahaya telinga saya, cahaya di kulit saya Cahaya di tulang saya, di darah saya, di rambut saya Ya Allah, jadikanlah aku ini cahaya Ya Allah, besarkan cahaya saya Jadi Nabi itu doa supaya dirinya jadi cahaya Ya saking kuatnya doanya Nabi itu, kadang-kadang Allah tampakkan itu Sehingga dari mulut beliau, dari gigi-gigi beliau, dari keringat beliau ini Keluar cahaya yang bisa dilihat oleh mata Ketika beliau berkeringat di rumah Maka sehingga Aisyah itu melihat Nabi itu kaget sekali Karena keringat-keringatnya itu keluar cahaya Rumah gelap gulita, tidak ada lampunya Nabi duduk di situ, maka jadi terang saja Tidak usah ada lampu itu, perterang saja Gambarannya kehidupan Nabi itu seperti itu Kalau Nabi datang, maka yang gelap-gelap itu hilang Karena orang ini semulaikan, orang yang penuh dengan cahaya Hatinya bercahaya, amalannya bercahaya Akhlaknya bercahaya Semuanya jadi cahaya Sehingga dalam satu riwayat semulaikan oleh Imam Suyuti Sangking besarnya cahaya Nabi itu semulaikan Kalau Nabi itu berdiri di luar Pas kena terik matahari itu Tidak ada bayangannya semulaikan Karena sudah jadi cahaya beliau ini Bayangannya itu tidak ada Ini diantara mu'jizat Nabi AS Nah, mulai kan Allah SWT Begitu tenang Baginda Nabi AS itu begitu tenang Sehingga kalau beliau ini berjalan Di tempat yang di situ ada Barang-barang yang mestinya itu Jadi beritik Karena di situ ada kayu-kayu Ada apa-apa gitu Mestinya kalau orang biasa Jalan di situ mesti Krek, 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 krek Tapi kalau Nabi yang jalan Tidak ada suaranya Sampai itu diceritakan dalam kitab Taurat Begitu tenangnya Nabi akhir zaman Sehingga kalau berjalan di mana-mana Tidak bersuara Jadi ketenangan hati beliau ini Masya Allah Membuat ketenangan sekitarnya juga Di rumah beliau itu ada ayam Ada kambing Ada apa-apa gitu Kalau Nabi tidak ada Petok-petok Petok-petok Suaranya banyak sekali Kambing Mbek-mbbek Tapi kalau Nabi datang Diem Semua terang Tenang Jadinya semua tenang Jadi semulaikan Allah Ta'ala Ketika hati beliau ini penuh dengan ketenangan Akhirnya menenangkan suasana Kita ini mau belajar sifat-sifat seperti ini Jangan kita ini jadi Bikin keseru Ini di mahalah asalnya tenang Kita datang terus keseru Pada bertengkar semuanya Ini musibah namanya Kalau bisa itu Suasana keseru Kita datang terus jadi Tenang Nah ini Ini warisan Rasulullah SAW Dimana-mana mendatangkan ketenangan Ketentraman Kesatuan Maka semulaikan Allah Ta'ala Untuk itu kita perlu mujahadah Karena untuk peningkatan semulaikan Perlu pengorbanan Tapi kalau untuk merusak Tidak usah Pengorbanan-pengorbanan Main-main saja sudah Bisa rusak Kalau kita ingin Bangun rumah Kita harus sungguh-sungguh Malaikan Wah ini dipasang Semen Dipasang batu Dipasang ini Pasang harus sungguh-sungguh Harus korban uang Korban ini Korban tenaga Baru jadi rumah Tapi kalau mau merusak rumah Tidak usah sungguh-sungguh Main-main saja sudah bisa rusak Bahkan rumah itu Tidak usah diapa-apakan Kamu tinggal saja 10 tahun Nanti kan sudah Peok semua Rusak semua Jadi kalau untuk perbaikan Perlu kesungguhan Tetapi untuk kerusakan Tidak perlu ada kesungguhan Main-main pun sudah bisa merusak Ya begitu juga iman ini Kalau kita mau Meningkatkan iman Kita perlu ada kesungguhan Pukul ada mujahadah Pengorbanan Tapi kalau Kita ini mau Merusak iman Sudah Pokoknya tiap hari tidur Itu saja nanti sudah merosot sendiri Nabi mengatakan Amanah Sifat amanah Sifat-sifat yang baik Yang ada dalam hati orang Dia tidur Bangun tidur Tau itu sudah berkurang Dia tidur Bangun tidur Sudah berkurang Dia tidur Bangun tidur lagi Sudah berkurang Akhirnya jadi Pengkhianat Jadi orang yang buruk Jadi ini sifat-sifat yang baik itu Kalau tidak dijaga Betul-betul Akan hilang dengan sendirinya Itu sunatullah Tapi kalau ingin Mewujudkan sifat-sifat yang baik ini Perlu pengorbanan Perlu doa Perlu menangis Perlu mujahadah Sehingga akhirnya sifat-sifat ini Akan kekal Dan meningkat Maka kita ini Duduk disini Untuk meningkatkan Pengorbanan kita Insyaallah Semua yang sudah daftar Semua yang belum daftar Empat bulan atau empat puluh hari Silahkan berdiri Ke selatan Yang belum daftar Untuk empat bulan Empat puluh hari Silahkan ke selatan Yang belum daftar Yang belum daftar Yang tadi malam Belum daftar Untuk empat bulan Empat puluh hari Tambah masa Sisa masa Pokoknya yang mau keluar Dari jur kita ini Berdiri pak Keselatan Apa Ketimur 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 pak Tempaskilnya di timur pak Ketimur Timur Semua yang mau keluar Empat bulan Empat puluh hari Tambah masa Sisa masa Yang belum daftar Tadi malam Ketimur semua Ranggabalallah Monggo Bismillah Insya Allah Insya Allah kita semua niat Semoga Jadi semoga Mungkin setelah ini Diselesaikan amal Ingfirotinya Solat Isro Duhak Zikir pagi Petangnya Karena Kata Maulana Yufir Kalau kamu ingin Mudah Dalam dakwah Jaga Zikir pagi Petang kamu Dengan penuh Konsentrasi Baca istighfar Dengan betul-betul niat Tawbat Astagfirullah Astagfirullah Baca salawat Dengan penuh Kecintaan Kepada Nabi Baca tasbih Dengan Mengagumkan Allah Maka ini Kalau kamu Istiqomahkan ini Pagi Petang Pagi Petang Pagi itu Maksudnya Habis subuh Petang itu Maksudnya Bagaimana Ini ada dua Pendapat Para ulama Petang itu Maksudnya Petang itu Bagaimana Petang itu Habis asar Itu juga Boleh Petang itu Habis maghrib Juga Boleh Maka Sun Mulaikan Allah Kalau ini Dijaga Kata beliau Nanti kan Amalan-amalan Kamu yang lain Mudah untuk Dikerjakan Ini kata Maulana Zikir begitu Maka Biasanya Karkun-karkun Kok Terus Mogok Enggak Jalan lagi Jauh lah Enggak Jalan lagi Keluar Tiga Harinya Itu Biasanya Itu Mulainya Itu Zikirnya Enggak Dijaga Sehingga Getaran Hatinya Itu Enggak Ada Dorongan Dari Dalam Itu Enggak Ada Setrum Mente Ya kan Orang yang Tidak Dikirkan Seperti orang Mati Bagaimana Orang Mati Bisa Datang Ke Markas Bisa Keluar Tiga Hari Bisa Kalau Digotong Kalau Disurung Didorong Ya bisa Yang Dorong Capek Ya berhenti Orang Mati Jadi Semua Malaikkan Mata Maka Zikir Pagi Petang Kita Kita Jaga Betul Betul Insyaallah Malaikkan Nanti Setelah Itu Sarapan Nanti Kumpul Lagi Mungkin Sekitar Jam Delapan Kita Kumpul Lagi Untuk Meneruskan Mudah Karoh Mudah Karoh Kita Jadi Ini Sekarang Selesaikan Al-Malik Kirodi Kemudian Ada Musyawarah Harian Musyawarah Program Di sana Musyawarah Program Di sana Di Sulawas Selatan Nanti Mungkin Sekitar Jam Delapan Kita Sudah Bisa Kumpul Disini Maka Cepat Selesaikan Kalau Yang Mau Sarapan Cepat Cepat Sarapan Mau Mandi Cepat Mandi Sehingga Nanti Jam Delapan Tapi Sebelum Itu Mudah Karoh Dulu Semua Kan 33 44 Nah Celangan Saya Senang Melihat Orang Mudah Karoh Itu Gerak Semua Gitu Bukan Yang Gerak Satu Orang Aja Terima selamat menikmati